Al-Fatihah Di dalam surga itu ada mata air yang menganggir Selalu ketika Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang surga Sering Allah menyebutkan unsur air Unsur apa? Jannatin tajirimin tahtihah Surga yang di bawahnya mengalir sumai-sumai Dan itu banyak ayatnya Sekarang ayat yang akan kita baca ketika pelajari hari ini Ayat berapa tadi? 12 Di dalam surga ada mata air yang mengalir Kenapa air menjadi unsur yang hampir tidak pernah lewat ketika bercerita tentang surga? Karena adanya air itu menambah keindahan sebuah tempat Makanya jenengan Kalau masuk ke taman Kemudian di taman itu ada apanya? Ada airnya Air mancur Air apa lagi? Air mengalir Air terjun Entah itu yang asli maupun yang buatan Pasti tempat yang sudah indah itu akan semakin indah Ya indah dilihat Ya indah didengar Makanya salah satu terapi adalah terapi air Dan banyak keajaiban-keajaiban Yang ada di surga Entah itu yang kaitannya dengan bidadari Dengan minuman Dengan sungai Dengan pohon Yang sangat menakjubkan Sehingga Imam At-Tabari Salah seorang ulama tafsir terkenal Ketika beliau menafsirkan Fiha'aynul jariyah Di dalam surga itu ada mata air yang mengalir Apa kata beliau? Jariyatun fi gheri buhdud Mata air yang ada di surga itu mengalir Tanpa ada cekungannya Cekungan Sungai itu Rata-rata itu kalau mengalir itu harus membutuhkan apa? Cekungan Belesek kemana? Ke dalam tanah Di surga tidak seperti itu Di surga itu mengalir di atas tanah Apura butat Ura Makanya indah sekali Kalau kita mau melihat sungai Itu kan kita harus mendekat Di surga itu sambil tiduran Kita bisa melihat Bagaimana sungai itu mengalir di Di samping kita Disebutkan oleh salah seorang sahabat nabi Sallallahu alaihi wa sallam Yaitu Anas bin Malik Dalam sebuah riwayat Yang disampaikan oleh Imam Ibn Abi Dunia La'allakum tadhununa Anna anharal jannati Ukhdudun fil ard Kalian pikir Sungai-sungai yang ada di surga itu Mengalir di dalam cekungan Sesuatu yang masuk kemana? Ke tanah Lawallahu tidak demi Allah Innaha lasaihatun ala wajhi l-ar Sungguh Sungai itu mengalir di atas permukaan tanah Mengalir kemanapun yang Allah inginkan Bayangkan Di bawah pohon-pohon yang merindah Di bawah istana Di bawah tempat orang-orang yang ada di surga tinggal Mengalir sungai-sungai tersebut Mengalir mata air itu Dan mata airnya gak satu Terima kasih telah menonton!